Halo Sobat ini info, kembali lagi sama Mimin nih. Kalian tau gak, apa yang mau Mimin bahas sekarang ini? Ngomong-ngomong apa saja sih penemuan yang udah kalian gunakan. Dalam sejarah manusia, telah banyak penemuan yang dilakukan yang pada akhirnya mampu mengubah dunia lho. Namun, tidak semua penemuan itu serius atau praktis. Sobat ini info, inilah beberapa penemuan bahkan terbilang cukup aneh dan tidak terduga. Kira-kira Sobat ini info kesulitan gak ya, kalau gak ada penemuan ini? Kalau Sobat penasaran yuk tonton video ini sampai selesai ya. Nomor 1, yaitu, komputer. Sobat tau gak, komputer pertama kali ditemukan oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Charles Babage pada 1822. Padahal, Babage berniat menciptakan sebuah mesin bertenaga uap untuk menghitung tabel angka. Mesin itu diberi nama Difference Engine, dan disebut sebagai komputer pertama di dunia lantaran memiliki prinsip kerja dan fungsi yang serupa dengan komputer modern yaitu mampu melakukan penghitungan angka alias komputasi. Kemudian pada 1930, seorang peneliti matematika bernama Alan Turing berusaha mengembangkan mesin yang dapat menjalankan sekumpulan perintah. Demikian, orang yang pertama mengembangkan komputer seperti saat ini adalah John Mauckley. Dirinya menciptakan mesin bernama Electronic Numerical Integrator and Calculator atau ENIAC, asal mulanya, ENIAC diciptakan untuk membantu angkatan darat dalam memprediksi serangan. Pasalnya, komputer itu dapat menganalisa ribuan masalah dalam hitungan detik. Saat itu, komputer tersebut memiliki berat 30 ton dan membutuhkan ruang seluas 457 meter persegi lantaran banyaknya komponen yang dibutuhkan. Bagaimana sobat ini info, benar bukan komputer sangat mengubah dunia. Dengan adanya komputer teknologi di dunia ini akan semakin maju dan semakin canggih. Yuk tanpa pakai lama langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 2, Lampu Siapa nih yang di rumah belum menggunakan lampu, pasti sudah kan? Ini dia penemuan lampu pertama kali di dunia. Pada akhir abad ke-18, berbagai ilmuwan di seluruh dunia tengah memiliki ketertarikan pada lampu pijar. Demikian, lampu milik Thomas Alva Edison berpendar paling lama, yaitu selama 40 jam. Oleh karena itu, Edison sukses mendapatkan hak patent pertamanya pada April 1879. Saat itu, ia merancang lampu pijar dengan menggunakan bahan platina. Usahanya tidak berhenti di situ. Edison terus bereksperimen untuk memperpanjang daya tahan lampu pijar. Pada 19 Oktober 1879, dirinya berhasil menggunakan untayan karbon yang diposisikan dalam lampu hampa udara. Selain menjadi orang pertama yang mematenkan lampu pijar, Edison juga menjadi orang pertama yang mengindustrialisasikan dan menyebarluaskan penggunaan lampu pijar. Gimana nih sobat ini info, lampu sangatlah bergunakan di kehidupan kita. Yuk langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 3. Vaksinasi Pada abad ke-18, cacar tengah menjadi wabah global. Demikian, para pemera sapi kebal terhadap cacar. Setelah ditelusuri lebih lanjut, mereka kebal secara alami karena sebelumnya pernah terpapar cacar sapi. Cerita kekebalan tersebut menarik perhatian surang ahli bedah bernama Edward Jenner. Dirinya yang mengetahui tentang orang-orang desa yang kebal terhadap cacar tersebut kemudian melakukan eksperimen sederhana. Dirinya saat itu berpikir cacar sapi dapat ditularkan dari satu orang ke orang lainnya sebagai mekanisme perlindungan terhadap cacar. Saat itu, ia mengambil lesi cacar sapi dari tangan Sarah Nelmes, seorang pemera susu sapi, untuk kemudian disuntikkan ke tangan anak berusia 8 tahun bernama James Pips. Setelah disuntik, ia sempat mengalami demam ringan dan kehilangan nafsu makan. Namun, kondisi Pips segera membaik. Melalui temuan tersebut, Jenner sempat menerima berbagai ledekan dan dikelilingi oleh berbagai kontroversi. Bahkan, ia juga sempat disindir melalui kartun. Kendati demikian, vaksinasi yang dibuat oleh Jenner dinyatakan sukses besar dan diakui oleh dunia. Gimana nih sobat sampai sekarang vaksinasi itu masih adakan? Bahkan sangatlah penting bagi tubuh kita. Agar kita terhindar dari virus-virus yang menyerang kita. Yuk langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Internet Keberadaan internet pertama kali muncul usai Advanced Research Project Agency atau ARPA membuat rangkaian pusat pada 1969. Ide tersebut diawali oleh keresahan para peneliti yang tidak dapat bekerja karena tidak berada dalam satu lokasi yang sama. ARPA kemudian memutuskan untuk membuat sebuah rangkaian yang diberi nama ARPANET. Melalui ARPANET, para peneliti dapat mengumpulkan data melalui sebuah server dan berkomunikasi satu sama lain. Saat itu, ARPANET memiliki bentuk fisik seperti kabel telepon dan hanya dapat digunakan oleh segelintir orang saja. Pada 1972, fitur jaringan pertama yang dikenalkan adalah SUREL. Para peneliti kemudian terus mengembangkan protokol rangkaian tersebut dari NCP ke TCP atau IP. Semenjak saat itu, internet terus berkembang. Pada 1889, ARPANET bahkan sudah memiliki 100 ribu server yang saling terhubung. Tim Berners-Lee kemudian mengembangkan Hypertext Transfer Protocol atau yang hari ini dikenal sebagai HTTP. Berners-Lee merancang HTTP agar internet dapat diakses oleh lebih banyak orang. Langsung saja kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Handphone Apakah sobat tahu, Martin Cooper merupakan seseorang yang pertama kali menemukan handphone atau telepon genggam, bahkan dirinya sendiri pun tak pernah membayangkan kalau bisa membuat telepon selular berukuran kecil tanpa kabel yang bisa dibawa kemana saja. Martin Cooper memiliki nama lengkap, yaitu Martin Marty Cooper dan ia lahir di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pada tanggal 26 Desember 1928. Pada tahun 1950, ia mendapatkan gelar sarjananya dalam bidang Electrical Engineering. Martin Cooper yang sangat tertarik dalam bidang elektronika memilih untuk melanjutkan studinya di Institute of Technology dan ia memperoleh gelar magister dalam bidang rekayasa elektronika pada tahun 1957. Beliau menempuh pendidikan masternya setelah keluar dari Angkatan Laut Amerika Serikat, Sebelum melakukan penelitian terhadap telepon seluler, Martin Cooper bergabung dengan Angkatan Laut Amerika Serikat dan ia diberi tugas di kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat. Martin Cooper sangat ingin melakukan komunikasi dengan orang lain dengan personal dan bebas serta tanpa menggunakan pesawat telepon, sehingga ia berpikir untuk menciptakan sebuah alat elektronik seperti itu. Hingga pada tahun 1970, ia mulai melakukan penelitian dan pengembangan terhadap sebuah alat komunikasi tanpa kabel. Motorola adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi yang berpusat di Amerika Serikat. Setelah berpikir panjang, akhirnya Martin Cooper menemukan gagasan bahwa alat komunikasi tanpa kabel harus berukuran kecil serta ringan agar mudah untuk digenggam dan bisa menjadi alat portabel. Itulah beberapa penemuan yang berpengaruh mengubah dunia. Gimana nih Sobat Ini Info? Apakah Sobat semakin terbantu karena adanya penemuan-penemuan tersebut? Terima kasih Sobat Ini Info, jangan lupa like dan subscribe. Semoga video ini sangat bermanfaat untuk Sobat-Sobat semua ya. Terima kasih sudah menonton!